Saya sudah bilang ke teman-teman pada waktu itu, tahun ini tidak akan selesai, persoalan-persoalan tambah gini. Kita hanya membuka pintu saja. Buka pintunya buat fondasi yang kuat. Bahwa PCPMI... Teman-teman penyemak podcast mahasiswa, hari ini saya berkunjung ke PCPMI Pamekasan dan kita akan berbincang tentang bagaimana kondisi PMI di Pamekasan, kaderisasinya, dan beberapa hal lain. Nah tentu sebelum itu dimulai, saya akan memulai berbincang-bincang terlebih dahulu dengan ketua PCPMI Pamekasan ini tentang, sedikit tentang profilnya dulu ya. Itu ditemunya di mana sekolah dasarnya? Saya itu dulu kalau SD-nya, sekolah dasar itu di rumah. Saya itu di Larangan Badung, SDN Larangan Badung. Kebetulan saya memang rumah saya itu di Pegunungan ya. Kalau ke sana mungkin ada pemandangan yang cukup indah di Larangan Badung itu. Dan kebetulan juga dekat dengan rumah sekolah saya itu. Habis itu ya saya lanjut di Pondok-Posantren. Kebetulan saya memang santri asli, bukan santri swasta. Jadi dulu setelah SD. Ya langsung saya mendok-mondok di Miftahul Ulum, Toran Pondok D.K. Itu pengasuhnya masih ROIS, PT, NU, Kepatian Pamekasan pada waktu itu. Habis dari MTS, saya langsung pindah Pondok. Saya dari Miftahul Ulum, pindah ke Mambol Ulum Bata-Bata. Ke Bata-Bata? Ya, saya di Bata-Bata itu 4 tahun, selalu 1 tahunnya itu di pengabdian. Jadi totalnya kalau di Bata-Bata selama saya mengabdi itu ada 5 tahun. Oke, berarti ada riwayat pernah di Pesantren. Oh iya, betul itu. Saat itu sudah pernah mendengar PNI? Kalau di Pesantren, kelas 2, kelas 3 sudah sebetulnya. Karena kebetulan saya punya saudara, sepupu di rumah itu. Beliau juga masuk PMI Angkatan 2009 di Universitas Madura. Sehingga memang kalau puluhan Pondok itu liburan kan biasanya kalau di Bata-Bata itu ada 2 liburan kan. Liburan bulan puasa, yang kedua itu liburan mauling nabi. Kalau liburan itu kadang-kadang ngopi dengan teman-teman PMI. Ya meskipun saya nggak ngerti apa yang dibahas. Baktu itu masih SMA ya? Iya, masih SMA. Berarti sudah tahu PMI sejak itu masih SMA? Iya, betul. Kemudian lanjut kuliah di Universitas Madura. Pada semester 1 sudah semakin kenal terhadap PMI? Sebetulnya masuk kuliah itu dulu tidak ada niatan untuk masuk PMI. Tidak ada niatan? Sampai hari ini jadi ketua cabang. Iya, betul-betul. Jadi menarik gitu. Jadi waktu itu tidak ada niatan jadi PMI dan hari ini jadi ketua PCPMI. Kebetulan saya masuk kuliah itu dulu. Langsung di ini apa namanya istilahnya punya bapak lah, bapak senior di sana itu namanya sahabat Fadil. Saya itu kebetulan sahabat Fadil itu dulu sering ke rumah. Karena kebetulan kan seniornya itu saya juga sesuatu pekultah dengan kakak saya yang di rumah. Sehingga pas masuk UNIRA dititipkan saya. Ini adik saya. Sama sahabat Fadil itu. Tapi tidak bilang kakak itu kalau saya harus masuk PMI. Cuma pada waktu itu masuk UNIRA langsung sama mas Fadil pada waktu itu dikasih formulir. Ini formulir ajak teman-temannya ikut PMI. Apa PMI itu kak? Udah lah jangan banyak ini lah. Jangan banyak tanya. Ikut aja. Padahal pada waktu itu di fakultas saya. Saya kebetulan di fakultas antinasi negara. Tahun 2013 itu kadernya hanya dua. Kadernya cuma dua di via itu. Pas saya masuk, karena kebetulan saya masuk pada waktu UNIRA itu dalam masa ini. Saya masih dalam kondisi hidon lah. Saya suka orang murakan, suka main motor, suka termasuk wanita lah katakan begitu dengan teman-teman itu. Sehingga saya ngajak teman-teman yang suka-suka minum, yang suka-suka memotoran, suka trek-trekkan gitu. Saya ajak, ayo ikut PMI. Apa PMI? Udah, ikut aja. Ini acaranya seru. Ikutlah mereka. Ikut mereka. Saya bawa teman pada waktu itu 16 orang. 16 orang saya itu. Perempuannya itu empat, sisanya itu laki-laki semua. Baru pada tahun setelah itu banyak terus PMI di fakultas saya itu. Oke, berarti darah berorganisasinya gitu kan. Jadi sudah terlihat waktu itu ya. Jadi ada tanda-tanda mau jadi ketacaman. Tapi bagipun, apa ikut pada waktu itu, saya juga tidak terlalu aktif di PMI. Cuma sukanya ya, nongkrol sama teman-teman PMI di komisariah. Dulu masih belum ada rayon, masih bergerakan rayon di UNIRA itu. Dan saya pun pada waktu itu hanya suka ke nongkrong di PMI itu gara-gara satu. Banyak eweknya di UNIRA. Oh, gitu. Dan akhirnya jadi ketua cabang. Dan benar-benar mencintai PMI semester berapa? Saya betul-betul mencintai PMI itu waktu jadi ketua rayon. Kebetulan saya pada waktu itu, saya kan juga di UNIRA itu masuk di fakultas FIA, ada di bawah nanggungannya Rayon Khalid bin Walid. Pada waktu itu, 2015, saya satu tahun sudah di PMI. Diminta oleh senior-senior, beberapa senior, dan juga seangkatan saya pada waktu angkatan PMI 2014 itu untuk mencalonkan jadi ketua rayon. Saya bilang ke mereka, kok saya begitu? Saya pun juga pada waktu itu baca buku belum kenal sama sekali saya dengan buku-buku, kan begitu. Tentangnya cuma dengan si kerudu merah, kerudu biru, begitu. Jadi kalau yang namanya buku-buku itu belum, belum kenal. Kok saya? Udah. Karena kata teman-teman sih, kamu enak ngomongnya bisa diajak ngobrol, bisa diajak kemana saja bisa. Punya bakat public speaking ya. Mau tahlil bisa, katanya kan. Karena mau diajak ke loksongai, karena anak-anak itu di saham. Oh yaudah, tak coba komunikasikan ke teman-teman. Bener nggak mereka mau? Habis itu, saya coba mencalonkan diri dan menaklamasi pada waktu itu. Dan pada waktu itu, rasa kepemilikan terhadap PMI mulai tumbuh. Jujur, sebelum jadi ketua rayon, saya masih memang belum sama sekali mempunyai rasa cinta terhadap PMI itu sendiri. Oke, jadi saat mencintai, apa yang benar-benar dihayati dari PMI waktu itu? Yang pertama sebetulnya begini, hal yang paling saya rasakan di PMI, kenapa dan juga sampai saat ini saya sangat mencintai PMI, ada banyak hal yang saya dapatkan sebetulnya. Terutama perhatian yang luar biasa dari senior saya pada waktu itu, senior rayon saya dan juga senior komisar pada waktu itu. Saya pernah dulu itu mau kuliah, ini cerita, ini awal mulanya saya mulai serius ber PMI begitu. Saya mau kuliah pada waktu itu, semester sudah masuk, semester 3. Saya mau kuliah, saya dipanggil ke kantin kampus. Terus, saya dipanggil, saya menangkap apa kak? Udahlah, ayo kopi aja, jangan banyak bicara, oke siap, kita kopi. Langsung saya dikasih buku, namanya itu saya sebutkan Kak Fadhil dan Kak Seiful, mantan ketika komisar Rian. Saya telah nyampe di kantin pada waktu itu sendirian, dikasih buku untuk saya. Saya ingat sampai sekarang bukunya masih ada di rumah itu. Bukunya Gramsci, Negara, dan Hegemony itu. Ini buku, buat apa kak? Baca? Lah, kok justru saya baca, saya nggak pernah baca buku kak? Kalau novel saya suka, karena kalau di Pondok dulu suka baca novel juga, tapi novel-novel bercintaan dulu. Makanya yang tahu, kudung merah, kudung biru, kudung-kudung gitu. Senggak pada waktu itu, dikasih waktu, pokoknya yang dibaca. Satu minggu, hor hatam. Loh, ini tebel banget kak. Kan saya masih pemula, padahal bukunya kan tipis bunyinya Gramsci itu. Wah, ini telah lu singkat kak. Setengah bulan, kurang kak. Satu bulan harus hatam dan dipresentasikan. Saya tetap nggak mau pada waktu itu. Sehingga saya terus jaga ngobrol, harapan besar. Senor kita di PMB UNIRA. Kamu ini kalau bukan kamu, siapa lagi nanti ya. Kamu suka penjualan kita di UNIRA. Penjualan kita di PMB UNIRA. Penjualan kita di PMB UNIRA. Terus adalah didokting. Sehingga saat saya mau, saya ambil bukunya. Saya baca, setengah bulan hatam buku itu. Nah, dari itu saya sudah mulai merasa, ada rasa yang lain untuk mencintai PMI yang sangat luar biasa sampai saat ini. Bahkan mungkin kalau saya tidak masuk PMI, mungkin saya tidak pernah mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa dari orang-orang senor-senor kita yang ada di UNIRA pada waktu itu. Sehingga saya masuk PMI, saya bisa baca buku, banyak teman dan juga publik speaking saya pun juga di asa di PMI. Waktu itu sempat jadi Ketua Komisariat? Ya. Habis jadi Ketua Rayon, saya jadi WK1. WK1 Komisariat. Habis WK1 Komisariat, saya jadi Ketua Komisariat. Kemudian bergabung ke PCPMI, pertama kali jadi pengurus, tahun berapa? Tahun 2019, itu saya jadi Bidang Ketua Komisariat, waktu itu masih jadi Ketua Kabanya sahabat Lian Fawahan, dan pada tahun sekarang, tahun 2020, 2021, saya jadi Ketua Kabanya. Jadi Ketua Kabanya, perjalanan yang luar biasa. Dari membaca buku tebal, melihat warna-warni kerudung, dan akhirnya sekarang menjadi Ketua Kabanya. Luar biasa. Hari ini PMI di Pemekasan punya berapa komisariat? Kalau kita sekarang punya 6 komisariat, yang sekarang sudah definitif semua, 6 komisariat itu. Tahun kemarin, kita masih 5 definitif dan 1 persiapan, tapi tahun ini sudah kita definitifkan semua. Di mana saja 6 itu? Ada di UNIRA, terus IIN, Universitas Islam Madura, Alho Heron, dan juga STAIMU. Sekarang jadi IAI. Satunya sudah ganti, satunya di SETISA, Pakong. Itu semuanya sudah definitif semua? Sudah definitif semua. Nah, sekarang bagaimana proses pengkaderannya? Untuk tahun-tahun ini, untuk rekrutmen tahun ini, MAPABA tahun ini? Oh iya, kalau MAPABA tahun ini, ya berjalan seperti biasa kalau sistem pengkaderisasi formal kita. Ya MAPABA jalan, cuma memang ada satu rayon yang memang sampai saat ini masih belum MAPABA dan satu komisariat. Dikarenakan ada beberapa COVID-19 yang memang sampai saat ini masih belum diselesaikan. Oke, jadi teman-teman mungkin yang menonton juga bukan orang-orang yang aktif di organisasi. Nah, saya juga ingin minta penjelasan. Jadi proses untuk masuk ke PMI itu, misalnya dari tahap mahasiswa baru itu gimana? Sederhana sebetulnya. Nah, kalau memang ada teman-teman dari mahasiswa yang mau bergabung dengan PMI, kita setiap tahun itu, setiap angkatan anggota baru dan juga maswa baru, pasti di setiap stand-stand kampus dan stand-stand di fakultas, di semua kampus di Pemekasan, kita buka pendaftaran. Buka pendaftaran yang, apa itu nanti kita, kalau yang mau daftar, ngambil formulir dan beberapa syarat yang telah ditentukan oleh kepentingan dan bisa langsung ikut. MAPABA ya? MAPABA itu sendiri. Masa penerimaan anggota baru? Anggota baru. Oke, gitu. Setelah ikut MAPABA? MAPABA ya kita ada, kalau kandilasi formalnya ada MAPABA, PKD, PKL, juga ada PKN nantinya. Tetapi kan kalau PMI tidak hanya selesai dalam konteks kandilasi formal saja, ada banyak program-program yang sudah disiapkan, diformulasikan oleh teman-teman rayon, teman-teman komisariat, teman-teman cabang, untuk mengasah kemampuan dari teman-teman mahasiswa agar, apa namanya, ya mampu menjadi manusia yang lebih baik kan tujuan PMI. Oke, jumlah kandil PMI berapa sekarang? Kalau jumlah ayah yang kandil aktif itu kan kita ada empat angkatan, kan begitu. Ya, angkatan, mulai diangkatan berapa, apa, 2018 lah ya. 2018 itu sekitar 4.000 berapa begitu. Kalau tahun kemarin saya masih bidang kandilisasi itu, tahun kemarin 2020 itu kita mampu merekrutmen anggota baru 1131. Tapi itu ada dua rayon yang masih belum nyetor database. Tahun ini kita masih belum rekap, soalnya masih ada dua instansi di bawah cabang yang belum melaksanakan MAPABA. Sekarang sudah angkatannya kita itu 697. Jadi kisarannya 4.000an ke 5.000an ya? Iya, setahun. Apa, kandil aktifnya? Tahun ini gitu, per tahun ini, dari angkatan pertama sampai 4 angkatan. Oke, jadi bener-bener banyak berarti. Oh, banyak. Dan yang jadi presma di kampus-kampus, apa dipastikan BMI ini? Pastikan semua BMI kalau sebut Pemekasan itu. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya BMI bisa berkontribusi? Karena memimpin jadi presma itu kan tujuannya satu, berkontribusi. Jadi bagaimana proses kandilisasi di kampus sehingga bener-bener sampai hari ini, BMI masih maintain, mempertahankan basis masanya gitu di kampus-kampus? Kalau kita kan tidak ini, apa, di dalam strategi kandilisasi BMI itu, dalam multilevel strategi BMI itu dikatakan begini, bahwa sistem kandilisasi kita itu, muara dasarnya harus bermuara terhadap pendidikan fakultatif. Pendidikan fakultatif? Pendidikan fakultatif. Selain memang, kalau di luar, BMI kan terkenal dengan organisasi yang suka demonstrasi, suka dengan kajian-kajian kiri, citranya kan begitu. Sukanya ngaji-ngaji terhadap sulam filsafat, filsafat barat, filsafat Islam. Tetapi sesungguhnya, kalau di BMI Pemekasan itu, itu hanya bumbu sebetulnya. Orientasi dasarnya, kandilisasi yang paling mendasar itu adalah, bagaimana kepengurusan BMI, mulai dari rayon, komisariat, sampai cabang, itu membuat konsep kandilisasi yang itu menopang terhadap pendidikan fakultatif dari anggota-anggota dan kader-kader yang ada di bawah naungan PMI itu sendiri. Makanya kita, kita kan ada di bawah komisariat, ada rayon. Rayon itu skopnya skop fakultas. Dan kepengurusan rayon di setiap fakultas itu, programnya beda-beda. Contoh, seperti di UNIRA, ada tiga rayon. Dari tiga rayon ini, konsepnya berbeda-beda mereka. Dan tagetnya berbeda-beda. Kenapa? Karena satu rayon itu satu fakultas. Ya ada yang dua, tapi yang ada yang ekonomi, rayon Abu Hanifah. Di UIM ada rayon ekonomi, yang fokus memang kajiannya terkait persoalan ekonomi. Ada di IIN, yang terbiak fokus kajian terbiak. Terkait persoalan kajian-kajian filsafat, kajian-kajian gerakan, itu hanya bumbu sebetulnya. Orang yang tersi dasarnya adalah, bagaimana sistem kandilisasi PMI itu bisa menopang kader pendidikan-pendidikan fakultatif anggota dan kader PMI itu sendiri. Itu yang kemudian bisa membuat PMI banyak ya? Betul. Masih semasanya banyak. Yang ekonomi, yang ikut PMI bukan berarti maksudnya ekonomi ini meninggalkan. Fakultasnya? Fakultasnya tidak. Akademisnya? Kajiannya tetap terkait persoalan ekonomi. Itu pendidikan fakultatifnya ya? Makanya sering saya katakan terhadap sinosur kita itu di IKAPMI dan juga Mabincep itu, Ayo, Mabincep pengen apa ke PMI? Kalian mau teknisi, kita banyak kader yang dari teknik. Kalian mau kajian-kajian ekonomi, kajian mau membuat formulasi terkait persoalan ekonomi. Kita banyak kader yang di fakultas ekonomi. Mau pendidikan? Ayo, kita banyak. Saya sampai tetap begitu kalau sinosur itu. Sehingga dalam kata lain bahwa kita tidak hanya fokus untuk berbicara gerakan, pendidikan, dan lain-lain, tapi juga berbicara terkait persoalan pendidikan fakultatif dari masing-masing anggota dan ke kader itu sendiri. Jadi kalau misalkan juga ngomong-ngomong, di luar kan juga banyak bandera ya, tidak hanya PMI, sebut saja misalnya HMI, GMI, dan organisasi lain. Jadi bagaimana menjaga kerukunan, terutama kader-kader di bawah yang cenderung bergesekan? Kalau saya yakin, kalau tingkat cabang tidak mungkin, justru di bawah kan ya. Jadi bagaimana misalnya menemukan itu dan mengantisipasi itu? Kalau kita kan begini, karena memang sistem kaderisasi dari rayon, komisarikat, dan cabang ini sudah berbeda. Kalau di rayon itu memang, kalau dulu kita masih di pusat rayon itu memang kita doktrin untuk bagaimana yang paling benar itu adalah PMI. Yang lain salah, syariatnya. Mulai dari syariatnya, mulai dari sistem kaderisasi yang paling berbeda, itu harus PMI. Waktu di dasar ya? Di rayon. Kalau di komisarikat, sudah mulai bergeser itu. Jadi bagaimana? Bahwa kita sama, tapi tujuan kita sama, tapi caranya saja yang berbeda. Berbeda wadah saja. Ya, begitu. Kalau di cabang, sudah beda lagi. Ayo kita ngopi saja. Gimana enaknya. Lebih kooperatif lah, katakan begitu. Sehingga cara kita menjaga keharmonisan dari teman-teman PMI, mulai anggota sampai kader itu, ya kita memang di tingkatan cabang ini sering ngopi-ngopi dengan ketua cabang. Seperti apapun, konfliknya di bawah, rayon dan komisariat, kalau di atas ini sudah sering ngopi, setiap malam lah, katakan begitu, maka tidak akan jadi persoalan. Ada kesekan, kita panggil. Bos, bro, ini loh, kita udah ngopi dengan ketua cabangnya. Begitu. Udah lah, santai aja. Begitu. Kalau setahu saya dari dulu ya, ini lepas tadi pembahasan tadi, jadi kader PMI ini, dia memang cantik-cantik. Iya, iya, iya. Ya, kalau saya sih syukur, Alhamdulillah sebetulnya. Begitu. Jadi memang, jadi memang dari dulu gitu. Iya, memang, saya juga tertarik di PMI, kan juga begitu. Alhamdulillah, dan Alhamdulillah, sampai saat ini masih bertahan. Iya, iya. Tapi kan yang kata-kata patah itu, tidak penting apa sebabnya, tapi apa setelahnya. Oke, ini mungkin diskusi selanjutnya, misalkan terkait hari ini, PMI di Bapak Kasan, apa yang diadvokasi? Oh iya. Kalau PMI sebetulnya, di tahun sebelumnya, tahun masa khidmatnya ketumlian itu, kita sudah fokus berbicara terkait persoalan lingkungan hidup. Yang itu kita mulai, dengan pelaksanaan kaderisasi formal, pelatihan kata lanjut itu, kita mengangkat tema reforma agraria pada waktu itu. Kita melihat kondisi Kabupatenya Pemekasan, khususnya secara umum ya Madura, ada beberapa banyak konflik agraria, yang itu menjadi persoalan penting, yang harus disikapi oleh teman-teman PMI, dikarenakan banyak lahir-lahir persoalan, persoalan sosial di tataran masyarakat. Kalau kita bisa lihat, hasil disetan saya lupa tahun berapa itu, bahwa persoalan tarot di Madura, itu banyak yang menjadi dasar persoalannya itu mengenai masalah konflik agraria itu sendiri. Ketimpangan ya? Ya, ketimpangan itu sendiri. Sehingga ketika kita lihat, harus cek ke bawah, ternyata kasus-kasus carang itu memang betul, banyak seperti itu. Sehingga kita kembangkan pada waktu pelatihan kaderanjur itu, bahwa persoalan agraria itu tidak hanya persoalan kepemilikan sebetulnya, tetapi juga tergerusnya ekosistem kita, bumi kita ini, yang diakibarkan dari banyaknya tambang-tambang ilegal yang ada di Madura, khususnya di Kabupaten Pemekasan. Kita mulai tahun 2019 pada waktu itu, tetapi kita masih belum melaksanakan advokasi secara real pada waktu itu, hanya sebatas kajian, sehingga pada waktu saya jadi ketua cabang, langsung saya advokasi, mulai dari audiensi, demonstrasi, dan audiensinya lagi. Dan Alhamdulillah, pada sempatan kali ini, kita sudah mulai punya rancangan khusus untuk menyelesaikan persoalan agraria yang ada di Kabupaten Pemekasan. Jujur, kalau dulu pada waktu demonstrasi itu, kita betulnya masih belum mempunyai data real itu. Cuma berangkat dari sistem kajian, dari kajian akademik, dan juga beberapa survei di setiap kenyataan yang ada di Kabupaten Pemekasan, kita berangkat demonstrasi, kita berangkat audiensi. Sebetulnya dulu itu kita masih belum punya data real, terkait persoalan tambang ilegal yang ada di Kabupaten Pemekasan. Hari ini lengkap sudah kita ini. Kita sudah siap perang. Mulai dari keajian-keajiannya, keajian hukumnya, keajian sosialnya, keajian ekonominya, dan data real dari hasil verifikasi Pemkap itu, kita sudah punya semuanya. Lengkap dengan siapa pemiliknya, lengkap dengan titik koordinatnya, dan luas tambang itu berapa lengkap semuanya. Jadi pertanyaan sekarang, kapan perang ini? Perang ini habis ini. Sebelum kita selesai di Pusat Cabang ini, minimalnya kita bisa memberikan fondasi kuat terhadap kepegurusan PMB Cabang yang setelah kita, untuk berbicara terkait persoalan tambang ilegal yang ada di Kabupaten Pemekasan. Saya sudah bilang ke teman-teman pada waktu itu, tahun ini tidak akan selesai, persoalan tambang ini. Kita hanya membuka pintu saja. Buka pintunya, buat fondasi yang kuat, bahwa PCPMI Kabupaten Pemekasan anti tambang. Saya katakan begitu, dari awal saya katakan begitu ke teman-teman cabang itu. Sampai hari ini? Karena tidak mungkinlah kita melawan korporasi besar dengan waktu yang singkat, satu tahun, apalagi kita cuma satu tahun kan begitu. Tidak mungkin kita melawan itu dalam waktu satu tahun. Makanya saya katakan, buat fondasi yang kuat dulu. Apa? Bahwa mindset kader, anggota kita dan masyarakat Pemekasan, mempunyai mindset bahwa PCPMI Kabupaten Pemekasan anti tambang. Begitu. Sampai hari ini? Sampai saat ini. Itu yang harus diingat oleh kandil-kandil. Betul, betul. Oke. Betul, betul lah kita. Tinggal berapa hari lagi? Apa tau, berapa bulan lagi masa jabatan? Kebetulnya kita sudah lewat, kalau musah khidmat, dengan lalu dari SK itu, ya karena memang kondisi pandemi ini, saya itu setengah tahun dulu, pas jadi bulan 2 ya, kita jadi pengusaha cabang itu. 2, 2020. Februari. Ya, Februari. Kita tidak punya kegiatan apa-apa. Lumpuh kegiatan, karena pada waktu itu, bulan 3, langsung COVID. Kita mulai kegiatan, pertama kali formalnya PMI itu, di bulan 6, bulan 6, 2020 itu, dengan adanya demonstrasi. Ya, bulan Juni ya, 2020. Jadi, sampai kapan secara administratif, nanti akan berganti ke pengurusan yang dulu? Ya, mungkin paling lama, bulan 10, kita mau proses. Jadi, sebelum bulan 10, data-data sudah dikumpulkan? Sudah lengkap kita itu, tingkat hajar saja. Dan baru-baru ini di Pemekasan, kan ada juga isu tambang nigas? Ya. Itu juga diadvokasi? Ya, kita advokasi juga, tapi memang kita tersepakat dengan teman-teman, PMI dan juga terutama di pengurusan itu, kita mengawal megas itu, hanya mendampingi dari masyarakat di sekitar, dan tidak bawa nama PMI. Kenapa? Yang pertama, PMI ketika kita bawa nama PMI, ternyata terluruskan di dalam dunia gerakan. Kenapa? Terluruskan. Kita sadar. Bahwa banyak senior kita itu, yang sudah ada di pemangku kebijakan. Mulai dari eksekutif, mulai dari legislatif, sehingga pasti berbenturan. Sehingga kalau kita memang, apa, tidak membawa nama PMI, kita bisa merdeka nantinya. Siapa kamu? Kan begitu. Kita hanya ada ikutan, apa, ideologi di PMI. Sehingga kita tidak membawa PMI, begitu. Oke. Perbincangan terakhir, misalnya, apa yang ingin disampaikan ke kader-kader PMI yang di Pemekasan? Ya. Yang terakhir, pesan sih, sebetulnya karena momentumnya pada sempat tanggal ini sudah momentum kita ini sudah mau lengsirkan begitu, sudah mau selesai masa khidmat. Yang pertama adalah fondasi kaderisasi yang sudah kita buat dari tahun kemarin di masa sengatunggelian itu, bagaimana kader-kader PMI agar bisa mencapai tujuan dari organisasi itu harus mempunyai kedisiplinan dalam organisasi itu itu harus ditingkatkan mulai sampai saat ini. Karena motto besar saya sudah dari tahun 2015 pada waktu itu, bahwa saya berpikiran bahwa untuk sampai terhadap tujuan berorganisasi, maka harus ada kedisiplinan di dalam kepengurusan anggota dan kader PMI itu sendiri. Hal itu sebetulnya saya mengutip dari perkataannya Lenin ya di bukunya itu, bahwa untuk sampai itu tujuannya ya harus mempunyai kedisiplinan. Sehingga kader-kader anggota dan anggota PMI sebetulnya memekasan, apa yang menjadi program kerja dari kepengurusan rayon, komiseria, dan cabang, semuanya harus ditekuni. Tanpa terkecuali itu. Itu adalah secara dasar untuk sampaian semuanya anggota dan kader itu bisa sampai terhadap tujuan berorganisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu sendiri. Oke. Pertanyaan paling terakhir ini. Semester berapa? Semester berapa ya? Terlalu ditanyakan semester ini agak mandu sebetulnya. Karena di kepengurusan cabang itu apa namanya, kepengurusan cabang PMB itu yang belum dulu semasa saya sendiri. Pengurusan itu sudah S2 semua. Terus sudah semester 14 sekarang dan bulanan 8 ini sudah ibu sih. Oke. Kita tidak bahas itu, yang penting saya tahu aja gitu.